tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusa-gerusu tanpa feasibility study yang benar dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien yang rugi bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar jadi ini yang jadi masalah infrastruktur harus untuk rakyat bukan rakyat untuk infrastruktur nggak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen tapi tidak dimanfaatkan sebagai contoh LRT di Palembang dan lepan terbang kereta jati dan macam-macam lagi waktunya satu menit sudah habis Bapak terima kasih calon presiden 01 Pak Jokowi silahkan menanggapi waktu Bapak satu menit dimulai ketika berbicara ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa feasibility study saya keras salah besar karena ini sudah direncanakan lama mohon tenang mohon tenang ini sudah direncanakan lama tentu saja semuanya ada dan ada juga DED nya semuanya ada dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta semuanya butuh waktu memindahkan budaya yang seneng naik mobil sendiri kemudian masuk ke transportasi masa yang saya pelajari di negara lain butuh 10 sampai 20 tahun untuk memindahkan budaya itu tidak mudah artinya kalau masih belum ramai umum memang baru 4 bulan 6 bulan mengenai kerta jati ini tinggal menyelesaikan jalan toh sambung antara kerta jati Bandung begitu itu rampung airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke kerta jati dan langsung sampai Pak Prabowo waktunya habis Bapak kita sama-sama memahami dahsyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang dengan artificial intelligence robotics ini akan berdampak satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman yang punya 15.000 pekerja bisa diganti sekarang dengan robot-robot dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja ini akan berdampak tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri 4.0 kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri ini yang kita masalahkan kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita ini yang saya permasalahkan bagus kita bicara industri 4.0 tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import-import dari negara manapun baik waktunya habis silahkan Capres 01 baik harap tenang harap tenang hadirin sekalian harap tenang baik selanjutnya saya beri kesempatan untuk Capres 01 untuk kembali menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu mohon tenang mohon tenang Pak Bapak, Ibu-Ibu kalau saya melihat kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis coba kita lihat sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian tanihub coba dilihat tanihub sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen sehingga harganya bisa diangkat juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech peer-to-peer yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani saya kira itu sebuah hal yang konkret yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi karena diberikan harga yang lebih baik tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak saya kira konsep besar fintech kenapa dalam tiga tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun sudah ada 11, ini supaya dicatat, 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang menyebabkan kebakaran hutan, ilegal logging karena kita tegas, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusahaan lingkungan yang kedua, juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi salah satunya yang telah kita kerjakan adalah sungai Citarum, Citarum Harum kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat terhadap program ini dan kita harapkan ini nanti akan beri contoh sebuah perbaikan lingkungan yang baik terima kasih, harap tenang langsung waktunya Capres, harap tenang Capres 02 menanggapi kembali waktunya 1 menit silahkan baik, saya tentunya selalu menghargai kalau ada tindakan-tindakan yang benar-benar melaksanakan fungsi pemerintahan jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui kalau demikian prestasi Bapak ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama tetapi saya juga mengikuti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang meninggalkan pencemaran-pencemaran lingkungan yang sangat besar dan yang nilainya adalah jauh di atas yang Bapak sebut tadi ya saya kira pada saatnya nanti mungkin perlu ada investigasi lanjutan tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar, di kalangan pengamat bahwa pelanggaran lingkungan hidup banyak sekali dilakukan dan masih merupakan PR bagi kita semua baik, terima kasih Bapak selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan untuk caper kami punya pandangan strategis yang berbeda yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu dua generasi tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah tiap tahun kurang lebih 3,5 juta jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita jadi kami strateginya berbeda kami strateginya adalah undang-undang dasar 1945 pasal 33 bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara baik, waktunya habis selanjutnya silahkan baik, harap tenang baik, selanjutnya baik, kita lanjutkan baik, waktunya sudah habis Pak mohon maaf mohon maaf Pak, waktu sudah habis baik, sudah habis sudah habis Pak waktunya, terima kasih selanjutnya silahkan Capres mohon tenang, mohon tenang semuanya mohon tenang, mohon tenang baik, selanjutnya terima kasih Capres 01 untuk menanggapi untuk kembali menanggapi waktu Bapak satu menit dimulai ketika berbicara, silahkan rakyat Indonesia yang saya cintai pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur mohon maaf sebesar sebesar 220 ribu hektare juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare saya hanya ingin menyampaikan bahwa 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 pembagian-pembagian seperti ini ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya baik, masih ada waktunya Pak baik, waktunya habis kita memberikan teman-teman kita memberikan apresiasi dulu ayo harap tenang, harap tenang oke, tanggapan Capres nomor 01 menutup sesi debat pertanyaan panelis namun kami masih yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi tidak punya akses kepada kapal tidak punya akses kepada modal dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya jadi kalau kami strategi kami adalah negara hadir kami akan membuat BUMN-BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisir nelayan-nelayan dilatih dengan teknologi tepat diberi akses kepada alat kapal modal kemudian diberi prasarana cold storage dan pengalengan dan sebagainya dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah jadi kita ingin mengendalikan tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak yang pertama mengenai BUMN perikanan mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya perindu kita telah memiliki yang namanya perinus yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi hanya yang 10 sampai 30 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan dengan yang kecil-kecil tidak ada izin mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi kemudian yang ketiga kita juga telah membentuk yang namanya bank mikro nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan baik silahkan bergantian Pak Prabowo silahkan saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah-daerah itu laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka Pak jadi mungkin ya laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus tapi biasanya di Republik ini biasa Pak dari dulu kita sudah lama jadi orang Indonesia jadi laporannya bagus-bagus-bagus kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak demikian terima kasih baik silahkan ditanggapi Pak Jokowi Dodo ya saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus harap tenang saya melihat saya ini hampir setiap minggu setiap bulan bertemu dengan nelayan ke kampung nelayan bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang jam 12 malam tengah malam saya berdua dengan sopir berdua saja ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik banyak laporan saya yang baik tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke Tambak Lorok kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang saya ingin betul masalah-masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan kebijakan yang pas seperti yang saya sampaikan bank mikro nelayan itu salah satu keluan dari nelayan baik silahkan ditanggapi Bapak Prabowo terima kasih cukup jelas Pak Bapak cukup segitu saja masih ada waktu masih ada waktu kalau sudah jelas saya kira cukup kita hargai semua orang baik baik Bapak silahkan dari Bapak Jokowi masih ada waktu satu menit lagi ya kalau kalau memang ada hal-hal yang kurang hal-hal yang masih belum kita lakukan ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat kita ini manusia biasa ada yang sudah kita kerjakan ada yang juga belum kita kerjakan karena negara ini juga negara besar bukan negara kecil mungkin persoalan di Jawa sudah selesai bisa di luar Jawa belum selesai bisa di luar Jawa selesai di Jawa belum selesai saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama kita bangun bersama-sama baik silahkan Pak Prabowo masih ada sedikit lagi sedikit lagi Pak Prabowo saya kira tidak ada masalah yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda strategi kami berbeda itu saja kita mengerti maritim sangat penting tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing Pak bagi kami ini kurang kurang tepat sebagai strategi strategi jadi ini yang jadi masalah kita mengerti kondisi maritim sangat penting tapi di lain fiak waktu habis mohon maaf Pak Prabowo lihatin bahwa hal yang begitu strategis kita izinkan perusahaan-perusahaan asing waktu habis terima kasih baik terima kasih kita berikan aplikasi kepada para calon presiden kerjakan oleh kementerian oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota baik silahkan langsung Pak langsung saja Pak saya kira cukup ya masalah ini untuk apa bertire-tire lagi baik masih ada Pak waktunya saya kira dalam hal ini kita sama kita ingin memberantas pencemaran lingkungan kan begitu Pak jadi begini ya kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus baik silahkan Pak ada tanggapan lain jadi kalau kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan untuk apa kita ribut lagi Pak silahkan Pak ada tanggapan lain ada tanggapan iyalah saya setuju saja